Ada dua setengah tahun gak ketemu Joya? Udah lebih itu pak, itu klendernya aja udah jadi penumpih Lado sama saya Atau jadi kepala daerah karena memang gak pernah ada keinginan jadi gak ada mimpi gitu kan Karena kalau mimpi itu kan wah saya ingin jadi orang kaya gitu Atau ingin sukses diusaha jadi kita bermimpi kan Kalau saya memang gak pernah ada keinginan Berarti kenapa bisa seperti ini sekarang aja pak? Garis tangan Garis tangan saya kemana nih? Siapa nama hasil aja bucat? Gue kasih satu juta Terima kasih Caranya aku agak payah menjabutkan Pasti aku nak bagian payah Ajo buset tau so Ini bales siah tau Kalau nak bales siah kok lang liah Oke Buka liah lah lamih Belih tak? Yalah wak buka dulu pada lamih wak Anguk wak balik balik bau ni Jadi panjang kita buka aja Oke untuk disana Oke untuk disana Kebetulan disiko kini ada bintang tamu milenial Yang adalah hadir bersama kita Wakil gubernur termuda di sejarah Sumatera Barat Bersama Bapak Audi Joynaldi Selamat siang menjelang sore pak Siang pak Budi Aduh Alhamdulillah Ketemu lagi kita Sekian lama Alhamdulillah Ada dua setengah tahun gak ketemu Joynaldi Udah lebih pak Itu kalendernya aja Udah jadi penumpih ladu sama saya Gimana lagi pak Alhamdulillah sehat pak Alhamdulillah sehat pak Alhamdulillah Jangan panggil pak Udah 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 wak Wagup Udah wakup Udah wakup Mbak Salamu Sebulan 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 hari kini kok Ayo Udah rasanya jadi Wakil gubernur Rasanya Jadi waktu Jadi tanggal 25 Januari 25 Januari Eh 25 Februari 2021 Saya dengan Buya Gubernur Dilantik oleh Presiden Joko Widodo Di standar negara Jadi kalau hari ini Persis 25 Maret jadi satu bulan pas Pas satu bulan Berarti emang pas mana Teming wak Pas Langsung pas bulan Jadi ayah saya nanya waktu itu Ayah saya Bi Gimana rasanya jadi wakil gubernur Saya jawab Kayak anak SD ya Masuk jam 6.30 pake baju seragam Bener kan 6.30 pake baju seragam Enggak lah Kalau jadi wakil gubernur ya Kalau untuk saya pribadi Life changing Bahasa Piamannya Life changing Life hidup Ending 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 apa Mesin apa Jadi perubahan hidup lah Oh perubahan hidup Perubahan hidup Oh Awalnya kan kan Kalau saya kan awal kan Profesi kan sebenarnya kan Di dunia usaha Iya Dunia akademik Gak belum pernah Berkecimpung di dunia politik Atau di dunia berekrat sebelumnya Jadi ya Segala sesuatu yang kita lakukan Hari-hari dalam hidup itu Ya banyak yang berubah kan Mulai dari waktu Acara Pengaturan acara Terus orang-orang yang kita jumpai Ya berubah Itu dia life changing Beda-beda Itu namanya life changing Itu bahasa Piamannya Itu beraja lagi Haa Kira-kira Aduh gak Pak Cito Bapak lu kan Udah Pak Cito-Cito jadi Grogi ya Hah? Grogi Iya saya grogi Udah lama ketemu kan waktu itu Iya kan Ada gak kira-kira udah Bapak Cito-Cito Bapak mimpi Jadi pemimpin di sumbar Enggak gak ada Kalau Sebelumnya Sama sekali gak pernah Bermimpi Bukan mimpi ya Karena gak pernah ada keinginan Jadi gak pernah mencita-citakan Untuk jadi pemimpin Maksud dalam artian Teribat di dalam dunia birokrasi ya Atau jadi kepala daerah Karena memang gak pernah ada Keinginan Jadi gak Gak ada mimpi gitu kan Karena kalau mimpi itu kan Wah saya ingin Hmm Apa Jadi orang kaya gitu Atau ingin sukses di usaha Jadi kita Bermimpi kan Kalau saya memang gak pernah ada keinginan Di awal untuk jadi Berarti Kenapa bisa Seperti ini sekarang aja Pak Garis tangan Garis tangan saya kemana nih Kencong semua deh Pak Cocok jadi ajemen Aduh men Iya Insya Allah nanti itu Ada juga ya Pak Eh Ika pertanyaan masih seputaran itu Eh Ada Wagup Awak Geroge Iya Iya Bisa dilihat Iya Jadi sebagai figur anak muda 100 hari pertama Apakah Eh Yang akan bapak lakukan Udah Eh Yang udah lakukan kan Geregi lagi kan Payah sayangnya Jadi 100 hari pertama Jadi kan kan Kalau kepala daerah baru dilantik Atau presiden Menteri Biasanya kan identik 100 hari pertama gimana Jadi sesuai dengan arahan pemerintah pusat Arahan Pak Presiden Kita harus pertama fokus pada penanganan covid Nah covid-19 gitu ya Dan pemulihan ekonomi Penanganan covid ini termasuk juga Membantu Mempercepat dan menyalurkan vaksinasi Ya Untuk masyarakat Seluruh Indonesia Terutama Sumatera Barat Jadi Perlu diketahui juga oleh Ajo Dan Dunsana Ambu Sadonyo Bahwasanya Sumatera Barat Sebenarnya termasuk Provinsi Yang cukup baik dalam hal data covid Pertama Cukup baik Positivity rate Tingkat Apa namanya Orang terpositif covid Itu termasuk yang Paling rendah nasional Nasional paling rendah Termasuk paling rendah Oh gitu Kalau enggak nomor satu nomor dua Terus Angka kematian Karena covid Termasuk paling rendah nasional Nasional paling rendah juga Ya 2,12 kalau enggak salah Termasuk paling rendah nasional Terus Keterisian tempat tidur Untuk pasien covid Saat ini terisi 25-30% Dari kapasitas Jadi banyak yang lowong Kalau ada saudara-saudara kita Di provinsi lain yang Susah dapat tempat tidur di rumah sakit Seperti DKI gitu kan Kalau di sumber ini termasuk gampang Dan kita enggak berharap itu penuh Ya kan Oh iya iyalah Wah Jadi Karena kita termasuk Provinsi yang cukup terkendali Hal positifnya Karena covid Kita juga bukan Masuk yang Dapat vaksin duluan cepat gitu Jadi kan banyak Masyarakat juga bertanya nih Untuk sampaikan informasi Kok vaksin sumber kok Mesti agak lambat gitu kan Belum ini Karena kan memang ada kuota kan Nah karena sumber termasuk yang Cukup baik Jadi kita Vaksin dari pemerintah Banyak dibantu ke daerah-daerah Yang Lebih parah Lebih parah Jadi mereka duluan gitu Saudara-saudara kita yang Positivity ratenya Sama death ratenya Mortality ratenya Tinggi Apa Tingkat kematiannya tinggi Mereka dapat lebih duluan lah Prioritas kan ada pasti Ada skala prioritas Nah sumber alhamdulillah Udah mulai bertahap Vaksin dilakukan Oh gitu Aduh wala yang vaksin Awak Santalai Jangan salah vaksin Vaksin covid Jangan vaksin rabies Bukan Apa nama Yang disini kan pak Lah Alune Santalai Awak tak kek Cuman padi ya Oke Berarti itu satu hari pertama Itu penanganan covid ya pak Siap Dan pemulihan ekonomi Pemulihan ekonomi Ya pemulihan ekonomi Sebelum belum dibahas tadi Pemulihan ekonomi Membantu UMKM-UMKM ya Ada kur Yang disalurkan oleh Bank Nagari Ya kan Nah ini juga informasi untuk masyarakat Bahasanya ada kredit UMKM Kredit Usaha Rakyat yang disalurkan oleh Bank Nagari Bang Nagari Nah ini bisa sebenarnya masyarakat mengakses Bank Nagari Ada juga kan dana bantuan PEN nih Pemulihan ekonomi nasional Itu hanya ada di tahun lalu 2020 dan 2021 Ini jumlahnya sebenarnya nasional sangat besar nih Kalau saya nggak salah 440 triliun kalau nggak salah Nah untuk nasional Sumatera Barat juga dapat bagian dana PEN dalam hal pemulihan ekonomi Itu lintas kementerian dan lembaga Kalau Boleh tanya Boleh ya Kalau mau dewa Pak acara memulihan ekonomi Ya Dengan tersenyum aja kan udah bersodakwah tuh Ya kan Berarti dengan senyum terus Iya Terus asap di rumah saya gimana Pak Apa Asap yang di rumah saya Gampang cari aja serabut kelapa Atau apa makanan besoknya Oh iya Saya kan istilahnya seniman-seniman ini bagaimana nasibnya Nah seniman Memang kita masyarakat apapun itu harus siap dengan perubahan yang terjadi sekarang Ingat karena covid ini terjadi percepatan digitalisasi 2,5 kali lebih cepat dari harusnya Jadi Indonesia itu diprediksi akan terdigitalisasi dalam berbagai bidang Itu 10 tahun dari 2020 kemarin sebenarnya 2019-2020 10 tahun Indonesia akan terdigital Tapi karena covid 2,5 kali lebih cepat Jadi artinya dalam waktu 4 tahun Indonesia harus full digital Saya juga banyak berteman dengan seniman ya Musisi Pemusik gitu kan Ya mereka akhirnya berkreasi Ya kayak Ajo aktif di YouTube Ya akhirnya menggalihnya menggalih digital Oh itu menggalihnya Ini kan salah satu contoh menggalih digital kan Oh kayak gini kan Jangan lupa bagi-baginya Kan Masa itu ya kan Oh gitu Jadi Ada pertanyaan selanjutnya Pak Ya udah 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 Nah, untuk mendorong lagi pariwisata, kita adakan rapat koordinasi pariwisata itu di Mentawai. Memang sengaja, supaya teman-teman kadis pariwisata selalu kota kabupaten bisa lihat, oh, Mentawai ternyata seperti ini, ini. Nah, bisa dibantu promosi. Jadi, memang arahan kami di sana adalah ingin Mentawai, coba tahun ini utamakan turis domestik, Mbak Caronyo, Mbak Startigenyo. Jadi, memang saya usulkan, pertama ASITA, organisasi pariwisata, Sumatera Barat, kami minta raker di sana, rapat kerja. Satu. Terus saya minta Pak Bupati tolong undang beberapa ASITA dari DKI, Jawa Timur, Sumatera Utara, Bali, mana lagi kemarin? Jawa Timur, Sumatera Utara, Bali, untuk Jawa Tengah, Jawa Barat, untuk datang ke Mentawai, diundang. Tiga atau empat hari, kita kan organisasi pariwisata. Bawa juga selebgram atau youtuber lokalnya, ah, jobusetnya Bali, gitu. Jadi, supaya mereka bisa mempromosikan, masuk ke dalam youtubenya, masuk ke dalam instagramnya, gitu. Terus, buat paket pariwisata. Jadi, sekarang kita mengejar pasar pariwisata domestik. Pasar pariwisata domestik. Orang domestik, orang Indonesia sendiri. Orang Indonesia sendiri yang datang ke Mentawai lagi, Pak. Oke, laco salah, Pak. Apa taruh aja? Udah. Berarti, katanya juga bawa influencer dari Jakarta. Ya mana itu? Oh, enggak. Pas ke Mentawai kemarin, ini, Raffi Ahmad kebetulan video call. Jadi, sekalian saya kasih lihat, nih, saya dengan Pak Bupati, Raffi, dengan Pak Bupati lagi di Mentawai. Cepat-cepat lah datang ke Sumatera Barat, bantu promosikan juga Sumatera Barat. Karena waktu itu sempat ketemu dengan Raffi Ahmad. Nah, ini juga bisa sebagai sharing untuk Ajo, nih. Jadi, Raffi dengan Rans-nya, Rans Entertainment-nya, ya sekarang mereka banyak mengelola konten digital. Jadi, emang galih digital. Konten digital. Iya, tengok-tengok konten digital, ngebuat konten-konten, terus masuk ke Instagram, ke YouTube, gitu. Dari situ, kan, gimana dia bisa menggenerate rupiah, bisa menghasilkan uang. Saya rasa, kayak, Bapak Ajo Budistiawan Buset ini, Iya, banyak, lengkak. Pasti, di YouTube, wah, udah follower-nya, subscriber-nya banyak, Instagram banyak. Dari situ aja, kan, sebenarnya bisa mengenerate income. Sekaligus juga promosikan Sumatera Barat. Promosikan Sumatera Barat, iya, iya. Oke. Ah, itu ada pertanyaan tergantung, cik, ada. Arusak sampaian, nggak? Apa yang mencunin, ya? Soal jalan tol. Nah, jalan tol. Baru tadi pagi, saya dengan Pak Kapolda, juga ada dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, bahas masalah jalan tol. Nah, Ajo, sebagai orang rang Padang Pariaman, Nah, ini juga punya kewajiban dalam mensukseskan dalam tol seksi pertama ini, Padang Si Cincin. 36,6 km. Jadi, memang permasalahan-permasalahan lahan sedang coba diselesaikan, ya, dengan baik. Ada, memang ada beberapa yang sampai ke kepolisian, ke Polda, gitu. Tetapi, Pak Kapolda lagi tindak lanjutin dan baik. Hutama karya, udah bicara kepada kami, terus akan mengerjakan tol di lahan yang sudah bebas. Oh, di lahan yang sudah bebas, ya. Jadi, tetap dikerjakan. Jadi, sejauh ini, beberapa permasalahan pembebasan lahan sedang ditangani sebaik-baiknya, agar dapat solusi terbaik. Satu, bahkan kemarin ada berita, tuh, beberapa masyarakat kita dari 50 kota datang ke tempat Pak Gubernur, menemui bahwa asalnya mereka mendukung tol. Jadi, terkadang mungkin, ini oknum mungkin, ya, oknum yang coba mempersulit situasinya. Juga mungkin komunikasi dari awal, penyampaian atau komunikasi publik dari pihak-pihak yang terkait dalam tol ini, mungkin juga kurang tepat. Nah, ini mesti kita perbaiki ke depannya, ya, kan, yang penting saling sinergis, saling komunikasi. Karena begini, cita-citanya Pak Presiden adalah menyambungkan dari Lampung sampai Aceh. Oh, Lampung sampai Aceh? Ya, Lampung-Aceh, Lampung-Palembang, terus ke atas, terus ke utara, Sigli sampai Aceh. Yang sebagian besar sudah mulai tersambung, Medan, semuanya. Nah, Sumatera Barat ini kan perpotongan, kita kan di pantai barat. Jadi, menghubungkan Pekanbaru dengan Padang. Jadi, tolnya Pekanbaru-Padang. Nah, ini masyarakat Sumatera Barat, Dumsana Amu Sadonyo, kalau kita melewati kesempatan ini, kita melewati kesempatan ekonomi yang cukup besar. Bayangkan, orang Pekanbaru bisa ke Bukit Tinggi dengan cepat. Hemat biaya logistik, hemat waktu. Kita bisa mengangkat hasil-hasil pertanian kita ke Pekanbaru, atau bahkan ke Palembang, lewat tol, nyambung semuanya, dengan biaya yang lebih murah karena lebih cepat, terus resiko rusak di jalan yang lebih kecil, karena waktunya lebih cepat. Jadi, pasti banyak efek ekonomi. Banyak efek ekonomi. Pasti banyak efek ekonomi yang akan tercipta. Nanti di saat saudara-saudara kita di provinsi lain di Sumatera sudah mulai menikmati tolnya, sudah mulai menikmati biaya logistik yang cukup rendah, ingat, salah satu Indonesia termasuk negara dengan biaya logistik tertinggi di Asia Tenggara. Jadi, tol ini pasti akan membantu menurunkan biaya logistik atau pengangkutan. Kalau biaya logistik murah kan arti barang juga bisa lebih murah, lebih segar, kalau produk pertanian lebih cepat sampai. Nah, ini untuk pariwisata, orang dari Padang mau ke Bukit Tinggi, nggak perlu macet lagi di Padang luah. Ya kan? Di kayu tanam. Kayu tanam. Kan jadi lebih cepat, lebih cepat sampai orang juga lebih enak. Akhirnya gerak ekonomi pasti lebih cepat. Ingat, ingat masyarakat Sumatera Barat, kita sekarang butuh percepatan ekonomi, salah satunya melalui infrastruktur. Ini kan udah PSN jauh namanya, PSN. PSN apa ya, Pak? Proyek Strategis Nasional. Jadi mau nggak mau, harus disukseskan. Oh gitu, ya. Oke, untuk Nusana Ambas Rolai, itu tadi bincang-bincang sanginik, padik, dan tapik. Akurat tentunya, untuk Nusana Ambas Rolai, mudah-mudahan informasiku sampai ke masyarakat yang lainnya. Dan mari kita sukseskan, kece udah wagup tadi, untuk mempercepat jalan tolnya cepat selesai. Apalagi orang Padang Pariaman, kan? Oh iya, cepat. Oke, untuk Nusana Ambas Rolai, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Untuk udah wagup atas waktunya. Alam menyempatkan diri. Sehat selalu. Sama-sama udah, udah sehat loh. Tapi sekayaknya agak sedikit kurusan ya. Tempat depan, tempat samping. Ini agak perut, agak kecilan dikit. Ini karena ditahan. Iya, kalau nggak ditahan nanti anu dia membusung, dia merasai kita. Yalah, udah wagup atas waktunya. Terima kasih banyak. Sama-sama, Ajo. Sekalilah ya, buka sebanyak. Sehat taruh, weh. Ajo juga sehat taruh, weh. Karajonyo lancar-lancar. Mohon doanya, mohon dukungannya, masyarakat Cuman Taberat semuanya. Makasih. Oke, oke. Oke.